Di Sulawesi Selatan, olahraga sepak takro memang kalah mentereng dari olahraga lain seperti sepak bola dan bulu tangkis. Namun beberapa nama-nama tenar pesepak takro tanah air justru berasal dari Sulawesi Selatan. Sebut saja Hardian Samuliang yang berasal dari Kawatem Pindrang dan juga Andi Palawaruka. Di Kota Pareparet sendiri, lapangan ini di Makassau menjadi salah satu tempat yang rutin digunakan berlatih oleh para pesepak takro muda. Beberapa atlet sepak takro senior juga terlihat mendampingi mereka berlatih. Biasanya lapangan sepak takro ini sudah rame mulai dari pukul 4 sore hingga menjelang maghrib. Sepak takro merupakan salah satu jenis olahraga khas Melayu dan telah dikenal dan dimainkan oleh masyarakat di Kesultanan Melayu sekitar tahun 634 hingga 713 Masihi. Olahraga yang satu ini merupakan jenis olahraga campuran yaitu bola poli dan juga sepak bola. Sepak takro dimainkan di sebuah lapangan yang mempunyai ukuran dan luas seperti lapangan bulu tangkis. Aturan utama dalam permainan sepak takro ini adalah para pemain tidak diperbolehkan untuk menyentuh bola takro dengan menggunakan tangan. Menurut sejarah sepak takro berasal dari Malaka yang merupakan salah satu daerah di negara Malaysia. Meskipun demikian beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia juga mengklaim jika sepak takro berasal dari negara mereka masing-masing. Nama dari olahraga sepak takro ini sendiri berasal dari bahasa Melayu dan juga bahasa Thailand. Kata sepak yang berasal dari Melayu mengandung arti menendang dan takro berasal dari bahasa Thailand yang berarti sebuah bola yang terbuat dari anyaman rotan. Pernamaan olahraga sepak takro ini ternyata muncul setelah adanya kesepakatan dari negara Malaysia dan juga Thailand. Setelah olahraga sepak takro ini populer di Thailand. Beberapa negara di Asia Tenggara pun mulai mempopulerkannya termasuk di tanah air dan juga negara-negara yang masih memiliki mayoritas penduduk asli Melayu. Di Filipina permainan sepak takro ini disebut dengan Sipa, di Burma disebut Chinlong, di Laos disebut Maradong, dan di Thailand disebut takro. I can't breathe without joy Perantok 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 Perintahan sama Pakaknya pakai halal pak Perantok 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 Manik I can't breathe without joy I can't breathe without joy Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan menyebut permainan sepak takro ini dengan sebutan maraga. Beberapa orang juga berpendapat jika sepak takro pada dasarnya merupakan jenis olahraga yang terinspirasi dari permainan tradisional di Cina. Tetapi tidak menggunakan bola melainkan sebuah kok. Permainan tradisional dari Cina ini juga memiliki konsep yang sama dengan sepak takro. Pemain menendang kop ke atas kemudian menjaganya agar tidak terjatuh menyentuh tanah. Poin dalam permainan ini juga dihitung berdasarkan jumlah tendangan yang diperoleh oleh pemain. Pada saat dahulu sepak takro juga disebut-sebut sebagai jenis olahraga kaum bangsawan karena pada masa itu hanya kaum-kaum terpandang saja yang sering memainkannya. Setelah mulai dimainkan oleh rakyat biasa permainan sepak takro ini pun semakin terkenal di tengah masyarakat. Dan pada saat itu olahraga ini juga bisa dimainkan oleh sekitar 6 hingga 9 orang pemain. Dan pertanyaannya sekarang, dari manakah sepak takro ini? Dari Malaysia, Thailand, Filipina atau Indonesia? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!